Kesehatan anak seringkali diperhatikan oleh orang tuanya, mulai dari penyakit diare hingga muntaber yang seringkali terkena pada anak. Berbicara permasalahan tersebut, bagaimana ya cara membedakannya? Dikutip dari Tribune Health, banyak anak kecil yang mengonsumsi makanan sembarangan tanpa memperhatikan kebersihan dari makanan tersebut. Sehingga ada sebagian anak yang sering sakit perut. Sakit perut ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kondisi ini membuat seseorang merasakan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain sakit perut, mengonsumsi makanan sembarangan juga dapat memicu terjadinya diare dan muntaber pada seseorang. Dr. Roro menjelaskan bahwa diare dan muntaber adalah permasalahan pencernaan yang berbeda. Muntaber adalah suatu gejala sedangkan diare adanya suatu penyakit. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya peradangan lambung, usus, dan itis. Biasanya bergejala seperti mual, muntah, hingga buang air besar. Sedangkan diare adalah seseorang mengalami buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam. Kepadatan fesos lebih cair dari beberapa hari sebelumnya. Diare ini terjadi karena bakteri, virus, atau parasit. Bahkan gejala awalnya seperti sakit perut, mual, muntah, hingga buang air besar lebih sering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!